Sahabat alam, saat ini sudah memasuki musim penghujan, di mana pacet-pacet yang bersembunyi di balik daun-daun kembali keluar menunggu para pendaki lewat untuk hinggap di tubuh para pendaki atau siapapun dan disap darah. Ada yang berasal, biarkan pacet atau lintah mengisap darah agar darah kotor bersih. Alasan itu tidak masalah. Tapi bagaimana untuk para pendaki yang fobia terhadap pacet atau lintah? Sementara ada beberapa jenis pacet, setelah mengisap dan lepas, ada yang menimbulkan gatal, bahkan berakhir menjadi luka atau borok. Sahabat alam, saya akan memberikan tip bagaimana caranya pacet atau lintah tidak mau mendekati atau menempel ke tubuh sahabat alam. Ini bukan tip bagaimana caranya melepaskan pacet dari tubuh sahabat alam. Tapi bagaimana caranya pacet atau lintah tidak mau mendekat atau menempel di tubuh sahabat alam? Caranya sahabat alam cukup meminum obat herbal untuk masuk angin. Klik iklan ini. Selanjutnya sahabat alam akan diantarkan ke video tutorialnya. Sahabat alam akan diberikan tip cara mengkonsumsi obat herbal untuk masuk angin. Ini dengan benar. Agar obat herbal ini efektif, bekerja atau lintah, tidak akan mendekati atau menempel ke tubuh sahabat alam. Karena mengkonsumsi obat herbal untuk masuk angin, untuk menghindari gejala masuk angin, dengan untuk menghindari agar pacet atau lintah tidak mau mendekat atau menempel di tubuh sahabat alam. Sedikit berbeda. Ayo segera klik iklannya. Agar sahabat alam bebas beraktifitas di alam bebas, mendaki gunung, camping, hiking, kegiatan konservasi, dan kegiatan outdoor lainnya dari serangan pacet atau lintah. Segera klik iklannya. Dari saya Rulia Usman bersama Cape Channel. Salam Kali.